Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Delegasi Universitas Negeri Malang Kami berada di kategori lomba Pemerintasasi Riset dan Teknologi Di dalam masa pandemi ini Bukan hanya bidang kesehatan Sosial maupun ekonomi yang terdapat Namun juga bidang pangan yang terdapat Dimana petani disini Membagikan sayur secara kurang Dan membuang sayur ke sungai Dan hal ini bukanlah suatu tindakan yang wajar Yang tidak bonor Jika hal ini dibiarkan terus menerus Maka akan memberikan dampak permasalahan Terhadap kondisi pertanian Karena yang pertama Akan mengancam ketahanan pangan suatu wilayah Karena petani tidak dapat beroperasi Dan memproduksi pangan akibat kerugian Yang kedua Stok pangan yang terancam akibat hasil panen Yang tidak dapat terjual Dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Baik petani maupun kejualan hasil panen Pertanian yang ada di pasar Karena tidak dapat terjual Maka berdasarkan dari permasalahan tersebut Kerabatani membangun sebuah sistem Yang dapat mempertahankan ketahanan pangan Di masa pandemi Ataupun pasca pandemi Yaitu dengan tiga sistem utama Yaitu yang pertama Dilakunya pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat Dan juga pemetaan terhadap kondisi wilayah Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Yang dilakukan menggunakan smart sensor Yang dikombinasikan dengan Sistem chatbot Untuk melakukan delivery system secara otomatis Kemudian yang pertama dilakukan mapping kebutuhan lahan Atau dilakukannya pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat Di masa pandemi ataupun pasca pandemi Yaitu kebutuhan pangan, obat-obatan, dan lain sebagainya Kemudian dilakukan juga mapping kebutuhan pangan Atau dilakukan pemetaan terhadap kondisi wilayah lahan Yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut Menggunakan smart sensor yang ditanam pada setiap lahan Sistem mekanisme dari smart sensor Yaitu smart sensor akan ditanam pada setiap lahan Kemudian smart sensor akan memberikan rekomendasi Tindakan kepada petani Yaitu informasi cuaca pertanian dan iklim pertanian Kondisi kesuburan lahan Dan juga rekomendasi tindakan untuk Pencegahan hama dan penyakit tanaman Selanjutnya yaitu chatbot delivery system Hasil panen atau hasil penjualan dapat dibeli oleh masyarakat Menggunakan chatbot delivery system Atau dapat dilakukan di platform yang tersedia terkenal di masyarakat Seperti whatsapp dan juga google assistant Kemudian traction dari perabatani Yaitu telah digunakan di tiga kota Menggunakan 10 sensor selama satu tahun Dan mencapai keakuratan Hingga mencapai 97,3% Dan perabatani juga Setelah mencapai TKT level Yaitu TKT level 7 Yang artinya dinyatakan bahwa Sistem ini dapat dinyatakan Bermanfaat bagi target penggunaan Adapun bisnis model dari kerabatani sendiri Kami mempunyai dua bisnis model Yaitu profit sharing dan juga subscription Dimana subscription disini Dipelakukan untuk sistem mekanisme sensornya Dan juga profit sharing adalah untuk penjualan delivery Hasil panennya Market size kerabatani sendiri Dengan luas lahan 7,1 juta hektare di seluruh Indonesia Maka kerabatani sendiri menyasar komunitas horticultural Dengan luas lahan seluas 2,26 juta hektare Dimana luas area horticulture di Jawa Timur sendiri Mencapai 300.000 hektare lebih Berikut adalah luas potensi market yang ada di Jawa Timur Dimana kerabatani telah menerapkan di komoditas Seperti tomat, kukong, cabai, kentang, dan bawang putih Dengan total luas market potensial mencapai 110.000 hektare Adapun startup jangkong pes yang akan direwati oleh kerabatani Sekarang ini sudah di dalam tahap scaling Dimana kita akan melakukan komprisualisasi melalui kolaborasi dengan investor Adapun stakeholder terkait yang kami sasar adalah Yang pertama, Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian Untuk melakukan perkenalan masif kepada masyarakat Terhadap teknologi yang kami kembangkan Yang kedua adalah Balai Pendelit dan Pertanian Yang berfokus kepada membantu kami untuk research and development teknologi Yang ketiga adalah kami berstektif untuk proses kolaborasi yang lebih masif lagi Dalam pengembangan research and development dan juga investor Untuk secara masif melakukan komersialisasi Adapun tim kami yang terdiri dari beberapa ekspert di bidang IT, agribisnis, agriculture, dan juga agritech expert Dan kami juga bekerjasama dengan beberapa research and development organization Seperti universitas, industri, dan juga government Adapun funding portfolio yang sudah kami dapatkan Kami telah berhasil bergabung dengan prosersium research and development tech print Dan sudah didanai Adapun inkubasi portfolio yang sudah kami lakukan Di dua negara Dan ini adalah petani yang sudah menggunakan produk kami Demikianlah dari kami Kerabatami Indonesia Smart Farming Platform Sivi Petani Caddas Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih